Intro Lautan Indonesia merupakan wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia. Memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Meski demikian, keaneka ragaman hayati ini tidak dapat tetap bertahan jika kita tidak bijak dalam pengelolaannya. Sekitar 25% perikanan dunia saat ini ditangkap secara berlebihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Rencana Aksi Nasional menetapkan sejumlah spesies laut terancam punah ke dalam prioritas konservasi nasional. Di antaranya adalah Dugong. Dugong adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup dan mampu mencapai usia 22-25 tahun. Dugong menjadi hewan buruan selama beribu-ribu tahun karena daging dan minyaknya. Siklus hidup yang panjang, angka kelahiran yang rendah, serta laju kerusakan lamun di Indonesia berkontribusi terhadap meningkatnya ancaman kepunahan Dugong. Termasuk hewan purba karena telah ada di bumi ini selama lebih dari 150 juta tahun lamanya. Hampir semua jenis penyu termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nasional maupun Internasional. Karena dikhawatirkan akan punah disebabkan oleh jumlahnya makin sedikit. Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu. Dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan tukik atau bayi penyu yang berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa. Ancaman terhadap penyu adalah perdagangan, baik dalam bentuk daging, telur, ataupun bagian tubuhnya. Paus tergolong mamalia laut dengan tubuh yang besar. Ancaman utamanya adalah perburuan untuk diambil daging dan minyaknya yang mahal, tabrakan dengan kapal, serta kerusakan laut akibat sampah dan global warming. Pada tanggal 19 November 2018, kematian seekor paus sperma sepanjang 9,6 meter dengan 5,9 kilogram plastik di perutnya. Parimanta Populasi parimanta dianggap dekat dengan bahaya karena tingginya kejahatan perikanan dan kondisi laut yang semakin terpolusi. Rasio kelahiran mereka rendah. Jumlah anakan yang dihasilkan hanya 1 hingga 2 ekor untuk setiap kali reproduksi, dengan periode reproduksi 2 sampai 5 tahun. Parigergaji Populasi ikan ini makin berkurang akibat kian kecilnya habitat hidup mereka, seiring makin bertambahnya populasi manusia. Di samping itu, mereka kerap diburu oleh para kolektor ikan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan penduduk setempat masih sering menangkapnya karena dianggap sebagai predator ikan-ikan lain. Di Eropa, ikan ini dikenal dengan nama ikan herring. Adalah ikan penghuni perairan estuarin yang banyak dijumpai di Pulau Bengkali Seriau. Populasinya saat ini sangat menurun bahkan sedikit sekali yang dapat ditangkap oleh nelayan. Hal ini disebabkan penangkapan secara terus-menerus terhadap terubuk guna diambil telurnya. Harga jual telur ikan terubuk kering bahkan mencapai 2.500.000 rupiah per kilogramnya. Populasi kuda laut terancam karena penangkapan yang berlebihan. Kuda laut dimanfaatkan pada herbologi tradisional Tiongkok, dan sebanyak 20 juta kuda laut telah ditangkap setiap tahunnya untuk keperluan ini. Padahal, impor-ekspor kuda laut telah diatur dalam site sejak 15 Mei 2004 yang lalu. Teripang biasa dikenal juga dengan timun laut. Untuk pasar internasional, teripang diperdagangkan sebagai bahan pangan. Karena nilai gizi dan rasa yang lezat, kadar protein daging teripang adalah 82% dan kandungan lemak tidak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Banggai Kardinal Fish Masyarakat setempat menyebutnya capungan atau bibisan. Daerah penyebarannya sangat terbatas di wilayah Sulawesi Tengah Bagian Timur, tepatnya di Kepulauan Banggai. Karena itu, spesies ini termasuk endemik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Lola Lola merupakan siput laut yang berukuran besar dengan cangkang berulir. Cangkang Lola yang terdiri dari lapisan mutiara merupakan bagian Lola yang bernilai ekonomis. Inilah yang menyebabkan Lola sering diburu dan dijadikan sebagai mata pencarian penduduk setempat. Bambu Laut Merupakan salah satu jenis karang lunak yang banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di bagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bambu Laut banyak dimanfaatkan sebagai bahan farmasi karena banyak mengandung kolagen dan senyau protein. Karang Hias Pada tahun 2018, 36,18 persen terumbu karang alam Indonesia dalam status rusak. Karang masuk ke dalam daftar Appendix 2, yang artinya, walaupun dalam perdagangan internasionalnya adalah legal, namun perdagangannya harus dikontrol secara ketat untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang dapat mengakibatkan punahnya jenis-jenis karang tersebut. Ikan Sidat Perairan Indonesia menjadi salah satu tempat di dunia yang menjadi lokasi berkembang pihak ikan sidat. Ikan tersebut memiliki rupa seperti belut sawah dan bisa hidup di perairan tawar maupun asin. Meski terdengar asing di telinga kita, ikan sidat menjadi menu favorit di Jepang dengan nama Unagi. Harga jual yang tinggi dan kandungan gizi yang baik menjadi faktor ikan ini banyak diburu tanpa memperhatikan kelestariannya. Kima Merupakan genus kerang-kerangan berukuran besar penghuni perairan laut hangat. Pemerintah telah menetapkan kima dalam kelompok satwa yang dilindungi. Kandungan protein yang sangat tinggi menjadi sumber makanan sehat bagi manusia di muka bumi. Maka tidak heran, bila kima menjadi bahan makanan yang sangat mahal dan sering dijadikan menu khusus di restoran-restoran mewah. Hiu memiliki karakter biologis yang spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah, jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai matang kelamin dan pertumbuhannya lambat. Sehingga, sekali terjadi over-eksploitasi, sangat sulit bagi populasinya untuk kembali pulih. Tingginya harga sirip hiu di pasaran makin meningkatkan perburuan hiu dan mengancam kelestarian stoknya di alam. Ikan Napoleon Ikan Napoleon atau biasanya disebut Napoleon Race atau Hump Head Race adalah salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Di Beijing, ikan yang berasal dari Indonesia dengan ukuran 1,5 hingga 2,5 kg dihargai hingga 320 USD per kg. Akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan Napoleon mengalami penurunan populasinya di alam. Penangkapan ikan Napoleon umumnya menggunakan racun cyanida dan merusak ekosistem terumbu karang. Ikan Napoleon merupakan ikan yang memerlukan waktu lama untuk mencapai usia matang reproduktif. Ikan Napoleon di negara Malaysia dan Filipina sudah tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan. dan Australia melarang semua aktivitas mengambil dan memiliki ikan Napoleon. Silahkan like dan share jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih.